Pemirsa, kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan sore hari ini bersama Glenn Joshua dan jurukamera Yusuf Fajar. Glenn, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan ini, Glenn? Jelang pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, sejak tadi pembukaan sesi kedua, Indeks Harga Saham Gabungan memang masih melaju di teritori positif atau berhasil rebound setelah melaju pada teritori negatif pada perdagangan sesi pertama tadi. Dan sambil menunggu pembaruan data yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, memang tampaknya saat ini akan ditutup perdagangan sesi kedua untuk perdagangan hari ini dan kita akan sama-sama melihat papan bursa yang menunjukkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan saat ini berada di posisi positif di level 6.172,86 menguat sebesar 0,39% atau 24,12 basis point penguatannya. Namun data ini masih harus ditunggu karena sebentar lagi Bursa Efek biasanya akan memperbarui data pada penutupan 12 November 2019. Namun sudah ada 9,9 miliar lembar saham diperjual belikan dengan nilai transaksi mencapai 6,7 triliun rupiah. Sementara, ya bisa kita lihat bersama bahwa saat ini Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan sesi kedua 12 November 2019 ditutup menguat 0,52% atau 32,25 basis point ke level 6.180,99. 10,5 miliar lembar saham diperjual belikan dengan nilai transaksi mencapai 7,2 triliun rupiah. Sementara, frekuensi perdagangan berada di angka 538.685. Memang kondisi ini sangat berbeda dengan perdagangan sesi pertama yang dimana Indeks Harga Saham Gabungan pada pembukaan pertama dibuka melemah 0,22% di level 6.145 bergerak fluktuatif sebelum akhirnya ditutup masih melemah tipis 0,07% ke level 6.144 di penutupan sesi pertama. Dan tadi pada pembukaan sesi kedua akhirnya berhasil berbalik rebound dan juga mempertahankan penguatannya hingga penutupan sesi kedua. Sementara itu ada 9 sektoral yang menopang laju dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan hari ini, sektor tambang, infrastruktur, dan juga industri lainnya yang sama-sama mengalami penguatan sebesar 1,5% dan hanya sektor yang mengalami pelemahan yaitu perbankan yang masih melemah tipis sebesar 0,3%. 185 emiten mengalami penguatan, 191 emiten mengalami pelemahan, dan juga 142 emiten mengalami stagnasi. Sama dengan Indeks Harga Saham Gabungan, sejumlah bursa di Asia juga sama-sama mengalami penguatan. Pada sore hari ini, untuk Nikkei menguat sebesar 0,8%, lalu Three Times, Indeks di Singapura juga menguat sebesar 0,6%, Indeks Hang Seng menguat 0,5%, dan juga Shanghai yang menguat tipis 0,1% pada sore hari ini. Elisa. Ya Glenn, bagaimana dengan perkembangan jual dan beli asing hingga penutupan perdagangan tadi? Ya, meskipun Indeks Harga Saham Gabungan melaju di teritori positif, namun asing masih banyak melakukan aksi jual, di mana investor asing mencatatkan aksi jual pada perdagangan hari ini di angka 1,8 triliun rupiah, dan juga aksi beli di angka 1,4 triliun rupiah, sehingga jual bersih asing di semua pasar berada di angka 418 miliar rupiah. Memang larinya asing dari sejumlah indeks ataupun bursa negara berkembang, termasuk Indonesia, diakibatkan dua sentimen yang berasal dari macam negara. Yang pertama adalah ketidakpastian kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, pasca Donald Trump membantah bahwa dirinya akan menghapuskan tarif impor yang sudah dibelakukan kepada sejumlah produk yang impor dari negeri Tiongkok, di mana hal tersebut menampik klaim dari juru bicara sektor perdagangan Tiongkok pada pekan lalu yang mengatakan bahwa kedua negara sudah sepakat bahwa akan menghapus kebijakan tersebut. Dan sentimen yang kedua adalah berasal dari Hong Kong, pasca meningkatnya eskalasi, demonstrasi, dan juga kondisi politik dari Hong Kong yang membuat perekonomian Hong Kong bertumbuh tidak begitu baik, dan saat ini sudah masuk pada periode resersi, karena secara kuartalan ini pertumbuhan ekonomi Hong Kong mengalami pelemahan ataupun perlambatan sebesar 3,2 persen. Elisa. Baik Glenn, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa Glenn Joshua melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.